Siapa bilang tikun itu biasa saja Siapa bilang tikun itu tak berbahaya Jangan maklum dengan tikun, jangan maklum dengan tikun Hati-hatilah Koke damai itu adalah bola lumut gitu Jadi kita nanam tanaman dalam medianya, media tanam yang di cover sama lumut Jadi untuk pasien dengan Alzheimer Dengan membuat koke damai bareng care givernya itu Itu bisa melatih daya kognitif, bisa melatih kreativitas juga Seenggaknya ada aktivitas berdua yang quality time bersama care givernya gitu Sebisa mungkin karena ini jatuhnya quality time Jadi mau cucu, anak, dan suami mungkin harus ikut terlibat gitu Bahan-bahan koke damai itu simple Jadi ada media tanah, tanamannya, sama mos itu terjual semuanya di trubus atau di toko tanaman Jadi benar-benar bisa diakses Sebenarnya cara buatnya itu simple banget Jadi tinggal tanamannya dimasukin ke dalam media tanam Lalu di cover sama mos, lalu kita diikat sesuai kreativitasnya masing-masing Itu kalau untuk pasien Alzheimer bisa didampingi oleh care givernya Jangan maklum, jangan maklum, jangan maklum, jangan maklum dengan pikku Terima kasih telah menonton!